Adik-adik, utamakan keluarga, selalu jaga mereka, dan ikuti terus petuangan BIMA X! Lady Mossa mempengaruhi para wanita di kota dengan Scarlet Bintang. Brad Flesian memantau dan mengendalikan mereka semua. Akankah aku dapat mengalahkan monster yang tidak bisa mati ini? Terima kasih. Lady Mossa! Biasa bodoh! Coba lihat tamanmu, Satria BIMA! Biasa! Biasa bodoh yang berku, Dwarf Storm akan memiliki... Biasa! 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 J começou dengan tan Senior! Biasa! Barat respeh! Kare, kau tidak apa-apa Reza, dia hanya puning Dia tidak bisa mati Apa? Reza, dia hanya puning Hadirmu Membawa hati yang rapuh Sangatkan jiwa yang berpung Untuk kembali bertahan lagi Diriku Hampirlah untuk mencari Di mana cinta itu berarti Untuk jiwa yang sendiri Tentang dirimu Kau berikan segalanya Tak pernah menjaga jiwa Yang lombongnya lepantamu Hatiku kini Tambahkan kehadiranmu Salah ku yang terbenamu Tak lagi berhenti mencari Kembali bertahan lagi Kembali bertahan lagi Tentang dirimu Tentang dirimu Bukan hanya membuat jaringan Informasi yang luas Ia juga menciptakan monster Yang tidak bisa mati Memang ialah yang disebut Sebagai Death Phantom Itu juga karena kau Yang membuat monsternya Rekson Kaulah jenis Seperti otaknya Voodoo Tidak yang mulia Kekuatan Pengetahuan Dan penghargaan Tertinggi Voodoo Semuanya milik Yang mulia Black Lord Changernya tidak bisa mengeluarkan tenaga Energinya seperti diserap oleh monster itu Menurutku Karya belum bisa bertarung sekarang Changernya juga merasakan sakitnya Makanya aku datang untuk menolong Hal ini baru terjadi pertama kali Aku rasa Changernya Karya dalam kondisi kritis Kalo aja aku langsung nyerahin cizin itu ke Kary Masih ini semua gak akan terjadi Ini semua bukan salah kamu Tetap semangat ya Scarlet bintang itu Adalah mata dan telinga dari Levesia Monster Dia juga bisa dikendalikan sebagai senjata Tapi yang terpenting Selama kita masih belum bisa nemuin pusat akar yang menyebar di Jakarta Kita gak akan pernah bisa ngalahin monster itu Hei Karya Coba lihat dulu Nih Kalo membaca artikel ini Rafflesia itu Tidak mempunyai akar dan daun Sementara monster itu Dia mengeluarkan akar dan daunan yang menjala Karena aneh Iya ya Bisa jadi monster ini berparasi dengan pohon lain yang tak ada dimana Betul juga sih Tapi Di kota ini kan banyak pohon besar Atas Percanda Matt As 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 Maafin aku Rika Harusnya aku dengerin kata-kata kamu Udahlah Rena, jangan merasa bersalah Justru di saat-saat seperti ini Kita yang mampu harus tetap berjuang Dulu Keluarga aku diserang oleh Fudo Maksudnya keluarga kamu diserang sama Rasputin Maksudnya keluarga Mama, Mama Mama, Mama Dulu Master adalah atasan papaku Aku mempunyai semangat hidup dengan bekerja untuknya Mungkin sekarang aku belum bisa cerita banyak tentang Master Cukup Rika Kamu orang baik Seperti kata Kak Ray Rena Gimana kalau sekarang kita berjuang bersama-sama Mungkin Kasus ini susah dipecahkan oleh para lelaki Tari Dan memaksakan diri dulu Jika bunga itu akan mekar Semuanya akan bahaya Riza Tolong lindungi Rena Rena Aku bisa mengurus diriku sendiri Tapi aku khawatir Rena Dia anak yang punya rasa tanggung jawab yang ternyata Dalam kondisi seperti ini Kak Ray masih memikirkan keluarga Kak Ray memang tidak pernah berubah Baik Kak Berakan semua kepadaku Kamu bilang cincin ini bahaya Gak mungkin Atau jangan-jangan kamu mau mencuri cincin kami Ya beneran Ya beneran Ini gak kamu Ya beneran Stop Stop Kalau kalian bagai cincin itu Kalian bisa dikenalkan sama monster Kenapa Pergi Pergi Satria Garuda satu lagi Sampai jumpa. Sampai jumpa. Rena, kamu jangan melakukan hal yang berbahaya lagi ya. Kak Rey sangat mengkhawatirkanmu. Ya tapi aku nggak bisa biarin mereka dalam bahaya, Kak. Aku ada ide. Kan mereka nggak mau kalau misalnya kita minta. Gimana kalau misalnya kita bikin mereka menyerahkannya sendiri? Hah? Maksudnya apa? Emang bisa? Bisa dong. Dengan bantuan masterku pasti bisa. Aku harus menuntaskan pertarungan sebelum bunga ini, Mekah. Powerstone merah. Pinjamkan kekuatanmu pada Powerstone biru. Powerstone merah. Pinjamkan kekuatanmu pada Powerstone biru. Hai... Dan… Keternih? Jumlah cincinku harus bertambah. Sebentar lagi, tentu kutemukan power stone lainnya Vesia Oh, apa ini? Perasaan ini aneh Cincin-cincin ku berkumpul di satu tempat Ayo kalian semua bisa nukerin skaret bintang sama berlian Ayo tukar sekarang, ayo Ayo semuanya tukar skaret bintang sama berlian Ayo 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 Gak nyangka ya, wanita itu cepat berubah Hebat banget sih Ngasih berlian sebanyak ini secara gratis Rika, emang master kamu itu sekaya apa sih? Pemirsa, sungguh sangat menanjubkan Toko yang baru saja muncul di Jakarta Telah menukarkan skaret bintang dengan cincin berlian Apakah ini suatu pertanda? Persaingan permata di kota Jakarta? Saya Chris Ruslan, melaporkan Segini udah cukup kan? Let's go Pergerak pergi Kau kemana ini? Oke, Rena Rena Udah siapin semuanya kan? Udah dong Di sana tempat pohonnya Di sini tempatnya Danis Akhirnya wujud asli memuncul Bersiaplah Berubah Dan Setia garungnya Azadell Dasar bodoh Cepat kabur Terkesian Mohon maaf Kalian berani-beraninya membuatku malu Terima kasih Rena Rika Tiba-tiba kekuatan tumbuhan ini melemah Sehingga bisa kubakan habis Itu semua berkat kalian Aku yang harus yang makasih kak Maafin aku juga kak Ray Ini keluarga yang sebenarnya Mundura Mundura Maju lah Tima Stam Terima Lepas Terima kasih. 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 Terima kasih.